Bungkar dugaan kejanggalan bayi meninggal dunia setelah menjalani imunisasi, tim Satra Skrim Proses Tenggalit masih terus kembangkan proses pemelidikan. Hingga saat ini proses klarifikasi dengan berbagai pihak yang terlibat masih terus berlanjut. Panjangnya dalam minggu ini, proses autopsi jasad bayi juga akan dilakukan. Berdasarkan keteranganan kata Tanah Skrim Proses Tenggalit, sejak selasa 28 Maret kemarin hingga 30 Maret ini, tim Satra Skrim yang terdiri dari unit Witsus dan PPA sudah mulai melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak. Proses klarifikasi itu dilakukan di laporan Tenggalit dan juga di lapaya. Nanti hasil penyelidikan itu akan diguangkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan sebagai bahan gelar perkara. Jika upsurnya memenuhi, maka akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Lebih lanjut, kastil teraskrim Proses Tenggalit, Ibtu Agus Salim menyampaikan, biangnya menargetkan proses autopsi jenazah furban bisa terlaksana pada minggu-minggu ini. Prosesnya saat ini tim Raskrim masih menyusun pengajuan permintaan autopsi dari pihak DOKES PURDA Jatim. Untuk perkembangannya sampai saat ini dari kami Satra Skrim telah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang terkait mulai hari Selasa sampai dengan saat ini masih sedang berlangsung yang nantinya hasil itu akan kami tuangkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan sebagai bahan gelar perkara. Untuk perencana autopsi, kami agendakan dalam minggu-minggu ini bisa terlaksana. Ini masih kami susun untuk pengajukan permintaan ke pihak DOKES Surabaya. Untuk statusnya sekarang masih lidik atau sudah masuk ke penyelidikan? Saat ini masih tahap penyelidikan. Untuk klarifikasi dari berbagai Pek masih akan terus berhubungan? Masih, hari ini pun masih sedang berlangsung, baik yang di kores maupun di lapangan. Seperti diberitakan sebelumnya, badan panas hingga kejung-kejung setelah mengikuti imunisasi bayi lima bulan asal kecamatan Pugalan, Kampunan Tendalai, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia di RSUDU DOKESURUMU pada 24 Maret pagi hari. Korban adalah Emma Oher, may laki-laki berusia lima bulan dan di pasangan Mokono, 48 tahun, warga disayak Gimblep, kecamatan Pugalan, dan Adelia, 16 tahun, warga Kelurahan Surundahikan, kecamatan Teringgaleng. Karena kematian, korban dinilai janggal, akhirnya kakek korban melaporkan kejadian ini ke Mapolres Teringgaleng. Terima kasih telah menonton!